Mungkin saat ini Anda merasa sangat terpuruk, atau Anda merasa orang-orang menjauhi Anda, atau bahkan saat ini Anda rasakan sebagai titik terendah dalam kehidupan Anda. Ada 3 tips cara membangkitkan semangat hidup dari keterpurukan. Saksikan video ini sampai selesai dan dapatkan manfaatnya. Pertama, harus tetap bersyukur. Karena apapun yang terjadi, itu bukan suatu kebetulan. Apapun yang terjadi, hal-hal besar maupun hal-hal kecil, itu sudah kehendak Allah, atas izin Allah. Dan saat ini Anda masih berkelimpahan kenikmatan. Disadari atau tidak, apapun perasaan yang Anda rasakan saat ini, Anda masih berkelimpahan kenikmatan. Anda mampu melihat video ini dengan jelas, itu sudah terbukti bahwa kenikmatan perubah penglihatan berfungsi dengan sangat normal. Anda mampu mendengarkan suara saya dalam menjelaskan dalam video ini, itu juga satu bukti bahwa pendengaran Anda berfungsi secara normal. Satu, tetap bersyukur. Yakini dibalik apa yang terjadi ini, ada hal baik yang akan diberikan oleh Allah. Kapan itu? Itu menjadi rahasia Allah. Mungkin Anda pernah merasakan saat dulu sekolah, belajar pertama kali mungkin diawali di TKA atau mungkin kelas 1 SD, kalau saya kelas 1 SD. Pelajaran kelas 1 SD waktu itu serasa sulit. Begitu belajar menulis, belajar membaca, hanya mengenali huruf, mengenali angka, itu terasa sangat sulit. Begitu kesulitan itu bisa kita lalui, ada ujian untuk naik kelas 2, dan kelas 2 merasa sulit lagi. Ternyata pelajaran kelas 1 yang kita sudah mampu melampauinya, grade-nya dinaikkan, kesulitannya dinaikkan, ada pada pelajaran kelas 2. Begitu juga saat naik kelas 3, bobot dari kesulitan pelajaran itu tidak sama dengan bobot kesulitan pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ternyata lebih berbobot. Namun apa yang terjadi, saat kita sudah kelas 6 SD, kemudian melihat pelajaran adik-adik yang kelas 1, ternyata sangat mudah. Kok mudah banget ya? Padahal dulu waktu menjalani itu seakan-akan sulit sekali. Harus belajar tiap hari, harus berusaha menghafalkan, harus banyak latihan. Dan begitu kelas 6 menengok kembali ke kelas 1, terasa sangat gampang. Dan di saat Anda merasa terpuruk, Anda mendapat cobaan, Anda mendapat kesulitan, bagaikan Anda menjalani kesulitan di ruang kelas tersebut. Hanya saja ini ruang kelasnya lebih lebar, lebih luas, ruang kelas kehidupan. Jadi yakini, dibalik apa yang Anda rasakan saat ini adalah pertanda bahwa Anda akan naik kelas. Jadi tetap bersyukur dengan apa yang masih ada, dan menyadari bahwa semua ini akan ada hikmahnya. Yang kedua, tetaplah setia untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan selama ini, pertahankan. Bahkan lakukan lebih baik lagi. Jika ada hal-hal yang tidak baik, yang di masa lampau dilakukan, maka mulai start hari ini, lakukan hal-hal yang baik. Contohnya, misalnya Anda seorang pekerja, Anda seorang karyawan, masuk kerja jam 8. Biasanya jam 8 Anda sudah standby di kantor. Lakukan hal yang lebih baik lagi. Jam 8 kurang 15 menit atau kurang 30 menit, Anda sudah standby di kantor. Begitu pula dalam aktivitas-aktivitas yang lain, upayakan Anda melakukan lebih baik dari yang sudah dilakukan di hari-hari yang lalu, supaya hasil yang dicapai juga lebih baik lagi. Tidak akan ada hal yang sia-sia di saat kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mengapa meningkatkan aktivitas menjadi lebih baik? Kualitasnya ini sangat penting. Karena apa yang dirasakan hari ini, itu hasil dari apa yang kita kerjakan di masa lampau. Apa yang dipetik 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, adalah hasil dari yang kita tanam, kita lakukan secara berkelanjutan hari ini, esok, lusa, itu terus-menerus. Ibaratnya Anda menanam durian, masa panennya itu bukan 1 bulan, 2 bulan, tahunan. Sehingga di saat hari ini merawak pipit durian tersebut, itu bukan besok panennya, sesuai dengan masa panennya. Berbeda dengan jika menanam sayuran, masa panennya lebih pendek. 1 bulan bisa panen, 2 bulan bisa panen, tergantung dari sayuran apa. Jadi, apa yang dilakukan terbaik hari ini, apa yang dilakukan terbaik esok hari, itu akan kita petik sendiri hasilnya di kemudian hari. Jauh ke depan, itu akan memetiknya. Hanya tinggal menunggu waktu. Terus kenapa? Kemarin saya sudah melakukan hal yang baik, tetapi Allah menjadikannya tidak baik. Itu tadi kembali ke poin 1. Berarti pertanda baik Anda akan naik kelas. Tetaplah setia dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, sabar dan menikmati proses. Karena sebuah hasil, sebuah kesuksesan, itu bagian terpentingnya adalah proses itu sendiri. Di saat kita hanya terfokus kepada titik akhir, saya akan bahagia jika ini terwujud. Saya akan bahagia jika harapan saya ini sudah tercapai. Berarti itu bahagianya digantungkan pada titik akhir. Padahal, seringkali proses itu lebih panjang dibanding hasil yang dicapai. Dalam pencapaian itu, ada proses-proses yang harus dilalui. Dan itu sebenarnya juga bagian dari sebuah kesuksesan. Nikmati prosesnya, sabar dalam menjalani aktivitasnya. Dan hasil akhir, suksesnya, keberhasilannya dalam mencapai apa yang diharapkan itu adalah sebagai hadiah. Anggap itu sebagai hadiahnya. Sukses yang sebenarnya maknai dari prosesnya ini. Di saat bisa menjalani prosesnya, berarti dapat hadiah berupa kesuksesan. Supaya menjalani prosesnya lebih enjoy, lebih fun, lebih menyenangkan, lebih damai. Jadi tidak difokuskan kepada titik akhir. Kalau tidak tercapai, akhirnya stress. Kalau tidak sampai kepada titik akhir itu, karena Allah tidak mengendaki, bisa stress. Makanya nikmati prosesnya. Dan yang pasti harus dipower dengan doa. Manusia berusaha semaksimal mungkin, hasilnya Allah yang menentukan. Dan selalu berdoa agar diberikan hasil yang terbaik. Tetap semangat, karena hidup ini begitu indah. Jika Anda mampu memaknai secara indah. Terima kasih telah menonton!